biar sampean ini sampean itu kalau benar-benar cinta kepada seorang istri sekarang manjir dengan menyerah manjir dengan bertobat dan nanti istrinya saya lepaskan gimana? biar sampean begini ha 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 orang terima burukmu 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 macam-macam sampean macam-macam lho 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 tenang 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 mati tidak akan 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 mati tinggal dibuktikan kemarin-kemarin itu saya itu mengalah dengan harapan hahaha sempurna jangan lupa perlindungan ini saya mau mengganti Allah terima ini terima tak kita tadi kesan terima Terima kasih telah menonton 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 Astagfirullah Terima kasih telah menonton 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 ibu nya iya iya terus setelah itu saya coba masuk ke ruhaniahnya ya terus saya tanya ke ibunya itu bu apa jeningan itu pernah mau ngebunuh anaknya jeningan saya tanya gitu saya tanya kayak gitu ibunya itu langsung nuwangis gugul ibunya itu nuwangis gugul di hadapan saya padahal ya saya itu hanya mengikuti hati saya luwangis gugul tapi setelah beliau nangis itu terus akhirnya cerita enggak bagus keluar dari Ancan pernah ada yang mati ini bocah nanti dan apa bu kalau mau nanti dah dulu saya itu ke sundula punya anak ini ini dulu dia itu punya kakak masih kecil tiga bulan lah terus terus akhirnya dia itu malu gitu loh sama temen-temennya kan apalagi dia itu masih punya anak kecil ini ini harus di gugur ini lah di gugur ini dipikir ya orang mayaing itu nggak taunya setelah di beli obat di mau di gugur kan itu ternyata nggak hilang-hilang terus akhirnya yuk ini sangat ratul mod loh ya kalau kayak gini loh kalau nggak real yuk mana mungkin toh posisinya di tumpuk-tumpuin sampah kayak begitu-tumpuk itu kan gitu Bajan ya gitu ya terus akhirnya Anu Bajan setelah beliau ngaku itu intinya dulu kesundulan intinya mau mau ditahan dulu lah kayak gitu gitu ya nggak bisa lah setelah dia itu terus bertahan akhirnya ya terus dipertahankan sampai lahir sampai dewasa itu nah ketika dewasa itu jadi ada sedulur batinnya itu yang nggak terima gitu loh jadi di alam bawah sadarnya itu ada saudara batinnya nggak terima lah itu lah yang apa di alam bawah sadarnya itu yang mengebunuh ibunya itu seakhirnya tak tumbas nih kembang tujuh rupa itu ya terus tak suruh narok di tempat ari-arinya itu terus tak suruh bacain al-fatika 77 kali terus tak ngakai koin anaknya itu ini penebusan lah kayak gitu setelah itu Alhamdulillah enggak menang itu lagi enggak pernah marah enggak pernah bunuh ya nggak ada niat bunuh ibunya lagi sampai sekarang itu sudah nikah tapi orangnya itu sampai sekarang masih sering datang ke pondok masih ngasih hadiah bukan jadi saudara lah kayak gitu padahal hanya dosen ya apa ya dosen orang pandai ada dosen itu enggak apa hahaha hahaha tapi gue harus ketak rapat yang pucat atau jangan enggak apa-apa namen jan alhamdulillah Pak oh iya jadi saya ingin telur uang untuk yang mau jan iya iya emorana pondok kuping telur uang jan siap-siap-siap ingin sehat kuat untuk jan iya enggak apa-apa nih ya di jalan itu ada apa nih diwak kecara-arep gua kali yuk 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 piya aku diwak tego-arep masa dipendam juga mungkin diwak nyawa ngai ngeluh boleh gak ngeluh 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 ngel tambahkan bentobat sebenarnya kalau bentobat malah tambah jadi itu kita ini juga lihat-lihatlah maksudnya orang itu api terus kalau amit kalau ada barang itu api kalau ada barang itu di api itu dia nyakot aku tidak mau tidak pedih aku marah yang disini diomongkan rombaku kalau itu nggak ngalah tidak mau menyebutkan kubu aku akan pedih apa? 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 ini tidak pedih ini tidak pedih ini aku malah mencintai saya tidak pedih saya tidak pedih ini tidak pedih saya tidak pedih ada di kita itu mengejutkan kalau kita tidak pedih ini harus membawa aduh, Bu saya sudah membawa tidak pedih pakai sampai mencintai tapi saya tidak mencintai saya tidak pedih seperti itu ini saya tidak pedih saya tidak pedih saya tidak pedih bukai ayah kapokmu kapan kapan kapokmu kapan orang kapok, kapok dia perasaan zaman tidak terserah saya ibu kalau itu berlalu kendal ini saat ini panggah cuman karena ini perasaannya seperti nyaman tidak terlalu kendali tengah hati kayak gimana ya susah digambarkan gitu loh biasanya yang kagetan yang tidak lebih tenang apa yang ini ibu? ini ibu ini setigit itu kayu setigit apa yang ini ibu? 2.700.000 dapat 7 piece 7 piece sampai tidak gaul ibu? bukan 7 piece ini loh ya 7 piece itu maksudnya ada ini ada madu, ada garam, ada daun kelor dapat 7 piece bukan ini yang 7 piece loh ya aku mau pilih gaul kalau tidak ada yang kamu 7 piece sih maksudnya 7 piece ya 7 piece 7 piece yang mau pesan silahkan guys tasbih maharabi biasanya yang kayu setigit ini saya harganya itu 10.1 satu itu saya kasih harganya 10 ini sepuluh seperempatnya cuman 2.700 gak ada seperempat ya seperempat ya seperempat ya seperempat lah ya discon 75% discon 75% biasanya discon 20% itu 75% hehehe hehehe gini saya soalnya gak ada bu naksir itu loh bu kenapa? tanah si depannya pondok itu sebelah sana itu loh yang jeruk-jeruk oh jenetannya itu? iya jenetan itu jenetan itu jenetan itu itu ada di dalamnya yang belimbing apa yang jeruk? jeruk jeruk yang jeruk sebelah sana oh yang berarti sebelah yang berarti sebelah kiri iya iya itu seperempatnya mau dijual jadi rencana ini nanti penjualan media mau tak beliin tanah di sana mau tak bangun pondok putri pondok putri pondok putri itu sampai saya ngulang ngaji ya bu insya Allah hehehe jadi sebelah sana untuk pondok putri sebelah sini pondok putra tapi masih ke lalatan pondok saya jadi pondok sebelah sini pondok putra sebelah sana pinggir jalan sebelah sana pondok putri ini ini yang ditutup gerbang itu ini tembusan ini 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 kolam renang iya kolam renang kolam saya mengedan-edan termasuk saya di sini makan saya beri tempat sepanjang kubur ini saya jadi saya saya sepatu ini saya 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 kita sudah unsah apa-apa punya ini gak ada kata apakahnya uangnya see ya ada banyak raja Tidak! 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 Dia.. Istrinya ketangkap Marah-marah guys Istrinya ketangkap Dia bingung sendiri Sampen itu kalau benar-benar Cinta kepada Seorang istri Sekarang Panjendengan menyerah Panjendengan bertaubat Dan nanti Istrinya saya lepaskan Gimana? Enak banget gue ngomong Enak Enggak ngomong Gitu kok Gitu kok Gitu kok kamu bilangnya cinta Kalau saya ya Saya tapi jangan sampai Kalau saya Ketika posisinya seperti kamu Istri saya posisinya Hanya Ditahan Terus Hanya minta untuk kamu itu Berhenti berbuat kejahatan Untuk kamu itu bertaubatan nasuhah Lalu Kenapa enggak gitu loh Katanya kamu cinta Kepada 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 Nenek Kamu kalau Benar-benar cinta Sehidup semati Harusnya kamu bertobat dong Kepada Aku ngomong Jangan dengerin dong Jangan uruskan kehidupanku Urusanku Kerjaanku Aku orang yang jangan makan Kerjaanku Api yang terjadi Sekarang Terjadi Sekejit Berhenti 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 Tidak Berhenti 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 macam-macam sampean macam-macam lho 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 tenang tenang saya tidurnya mati tidak usah mati tidak usah mati tidak usah tidak usah tidak usah banyak ngomong ya tinggal dibuktikan kemarin-kemarin itu saya itu mengalah dengan harapan itu katanya cinta masa istrinya ketangkep dia ketawa-ketawa mengalah mengalah sombong sampean hoho tidak 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 ada cerita makanya saya itu harus mengorbankan saudara-saudara saya tidak perlu takut sampai sekarang semuanya urusannya dengan saya dilindungi semuanya 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 itu dengan jawa semuanya tersebut sehingga tersebut yang memasuk nya yang tersebut kami semuanya tersebut yang tersaikan dan yang tidak 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 apa ya Tid? heeh ngomong 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 apa ojo mengalihkan pembicaraan sejak ini saya paham ini kan ini tahun ini saya berpengaruh sudah berpengaruh, sudah jatuh sudah berpengaruh sampai modern ini sampai berpengaruh sampai ke sini saya akan berpengaruh ya itu berpengaruh berpengaruh apa itu? tidak tidak ayo Ki langsung serang saja Ki ya sudah sampai ke sini saya akan berpengaruh saya akan berpengaruh saya akan berpengaruh jangan lupa pelindungan kalau burung orang perlu jadi tumbang jangan lupa pelindungan itu saya akan berpengaruh ayo Ki haa Allah pelantai 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 senang dulu sambil cuci dulu apa kamu harus ngelakang senangnya senang aja takut tidak mengerti tidak mengerti tidak mengerti dulu disini Aduh, yaaah, yaaah Aduh, yaaah, yaaah Aduh, yaaah, yaaah Tidak, yaaah Ini mau yang terjadi Gak, yaaah Kocok, yaaah Uuuuh FUL Yaaah Vuaah 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 Hehehehe eh 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 masih tak kasih kesempatan berkali-kali sampai in sampai an itu muntahin darah saya ya bukan berarti kalau saya enggak mampu saya punya Allah yang maha mampu saya masih diam karena memang di umur saya yang kemarin 33 itu memang saya diminta untuk mengalah dulu tapi bukannya sekarang sombong ya orang-orang yang yang ikut dengan saya yang beli media ke saya Insyaallah hidupnya akan mulia kenapa karena ini udah hitungan dari leluhur tanah Jawa bukan kata saya lo nggak percaya lihat primon Jawa Oh no Pony Oh no Pony masih tak kasih kesempatan ya masih tak kasih kesempatan untuk bertobat ya sekarang coba kalau berani datang ke pondok saya yang punya punya ilmu santet ilmu hitam kalau enggak kaku badan kamu kalau enggak kamu bakal celaka kamu masih mau coba ayo keter bisa nanti aja monggo pilih yang mana atas bawah kanan kiri hahahaha hahahaha ha native ya hehehe ah gulung-gulung ah kayaknya gak bisa bangun rasa tangi aduh 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 Ini Bisa ya 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 Allah Ya Allah Semoga Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sekali lagi Oh Oh, terawat lagi Ya 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 Allah ya Allah ayo kik sekali lagi kik haaaaaaah mintaik ke montra mu saya kik rapah kak kuat dengan dibilah kik hmmm haaaaaaah 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 errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu 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 Ini rahasia aja, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, sampai belum tahu rencana saya. Jadi, ikuti saja terus apa yang akan saya lakukan. Akan ada banyak kejutan nanti. Dan tentunya ilmu yang akan saya bagikan. Dan ada banyak rahasia-rahasia yang nanti akan terbuka. Oh, Samsudin nggak tegas. Kenapa nggak ditangkap aja dan sebagainya. Belum sangatnya, belum waktunya. Yang penting ikuti saja prosesnya. Karena apa yang Panjeningan lihat dan apa yang saya lihat itu berbeda. Yang terpenting kita jangan seudhan gitu aja. Pokoknya yang penting minum madunya lah, guys. Nanti orang yang datang lagi sikat. Karena ini adalah perjuangan. Butuh kesabaran. Kesabaran dan keikhlasan. Yang penting jangan lupa minum madu asma ya. Hanya aja di Pondok Nusantara. Mungkin banyak yang menjual madu di mana-mana banyak ada. Tapi yang madu asma Nusantara hanya ada di Pondok Nusantara. Murah meriah, guys. Murah meriah. Bukan hanya untuk pengobatan, tapi juga untuk menjaga kesehatan. Plus juga untuk membuka aura. Tapi saya hanya jual medianya saja. Saya nggak jual kasiatnya. Pokoknya yang penting ini jual madu gitu aja. Masalah hasiatnya semuanya saya serahkan kepada Allah SWT. Jangan lupa beli madu di Pondok Nusantara. Ini sama dengan mendukung saya untuk memperantas ke Doliman. Murah ini. Kalau madunya saja cuma 500 ribu. Tapi kalau 7 PCS, kata Bu Erni. Kalau 7 media, 7 media plus tasbih setiginya. Ini apa namanya? Namanya paket makhropi. Namanya paket makhropi gitu. Karena ada bonusnya. Yaitu tasbih makhropi. Tasbih yang terbuat dari kayu setigi. Jadi biasanya kayunya tok atau tasbihnya tok itu harganya 10. Tasbihnya tok itu biasanya 10. Nah kayak gini. Ini biasanya 10 guys. Tapi ini karena saya paketkan dengan madunya. Bahkan bukan cuma dengan madunya. Tapi dengan garam asmanya. Untuk monetarisir gangguan yang ada di badan maupun di tempat usaha maupun di rumah. Itu cuma 27.000, 2.700.000. Bukan 27.000. 2.700.000. 2.700.000. Monggo. Secepatnya. Karena cuma ada 5 media saja. Cuma ada 5. Mari siapa cepat, siapa dapat. Jangan lupa. Maksudnya Bu Erni ini. Ini anu ya. Jadi santri saya ya. Untuk jualan media ya. Oke guys. Kita tetap tungguin orang ini sampai mati. Sampai mati. Tapi kita nggak ngebunuh ya. Biarkan orangnya mati-mati sendiri. Dia nyandat kita membalik ke tubuhnya sendiri. Dan kalau mau bertobat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau lewat ya. Kalau lewat ya. Orang yang ajar menek. Tugas ya perempuan ya. Perempuan ternyata lebih tegak daripada laki-laki. Tapi ya es lah. Nggak apa-apa guys. Yang penting terus berjuang. Hock Otenan. Hock Otenan. Hock Otenan Suwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hock Otenan Suwan. Terima kasih.